Dan bulan November ini kita membangun pabrik kue terbesar di Bali dan bisa memproduksi satu hari 35 ribu bob per tahun Karena kebutuhan di Krishna aja ya, itu 20 ribu per hari Pandemi membawa berkah buat Krishna Acara di Hotel Ariaduta, acara dari Insurrent Insurrent apa ya? Manulife Insurrent Kita ada seminggu ini, tiap hari ngasih seminar Ini udah capek-capek yang terakhir Tetap semangat, dik Oh, rame banget suaranya E aqui, Krishna! Terima kasih. 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 Kita bangun 3 outlet Dengan investasi berlebih 250 miliar Di 2018 kita bangun 2019 kita buka Yang pertama adalah waterfax Singaraja Yang kedua adalah Ini waterfax Singaraja Dengan luas 10 ekran Ini kita buka di 2019 Luasnya 10 ekran di Bali Utara Kita di Bali Utara itu ada 8 outlet 8 outlet kita investasi berlebih 200 miliar 8 outlet disitu Kalau dari profit atau penyari keuntungan Gak akan bisa Gak akan bisa Karena apa? Daerah Singaraja sejauh Infrastrukturnya juga masih belum Dan saya memeranikan diri Demi mengabdi ke tanah kelahiran Bukan cari uang Ini bisnis bukan cari uang Cari masalah Dan saya tahu Paling tidak bisa untuk biaya operasional Tetapi tahu gak? Dari 2000 Ini kita bukain sih sebenarnya Dari ini kan yang terakhir Masih banyak yang sebelum-sebelumnya Kita buka dari 2015 sampai 2019 Minus setiap bulan 2,1 M Untuk gaji karyawan dan lain-lainnya Sebelum pandemi Tetapi pandemi membawa bank Nah ini kita buka di 2019 Yang kedua kita buka adalah Krishna Giyanya Krishna Giyanya dengan luas 3 hektare Dan Bapak dan Ibu kalau mau nyaman ke Bali Mau belanja Paling saya rekomendasi Krishna Langsingen Kenapa? Karena oleh-oleh ini di tengah Sarawak Bapak dan Ibu kalau belanja disini Jalan kaki melewati pembatan sawah Dan luasnya ini 3 hektare Ada tempat utman Dan kapasitas makan di lantai 2.000 orang Dan sebentar lagi bulan Oktober Akan ada lonceng jembatan kaca pertama Di Asia Tenggara Pandemi bulan Maret Bertempatan dengan Maret Hari-hari nyepi Bali Setelah besoknya langsung lockdown Bali Seluruh Krishna itu tutup lockdown Tidak ada pemasukan Dari bulan Maret Bulan 5 Airnya sangat sedih Melihat karyawan yang kita rumahkan 2.000 karyawan Kita merumahkan 2.000 karyawan Bayangkan Dari bulan 3 Sampai bulan Juli Itu tidak ada income Case plus setiap bulan keluar 10.000.000 untuk bayar listrik Dan bayar BPJS Termasuk yang sisa karyawan 500 orang Bagaimana nasib Krishna nanti Dan bulan 5 Saya memutuskan Memberanikan diri Saya kembali ke kampung halaman sehat Bertangi Nanam kacang Satu-satunya pengusaha orang Bali Yang langsung turun ke bawah Nanam kacang Adalah saya Dan saya kan Latar belakang saya kan tanya Saya biasa nanam kacang Akhirnya begitu nanam kacang Di masa pandemi Di bulan 5 Bulan 9 panen Begitu panen Gubernur datang Bupati datang Pandang datang Akhirnya saya dapat semangat disitu Nah begitu panen Hasil panennya gak bisa dijual 50% Saya sumarkan ke masyarakat 50% lagi Saya coba-coba Buat kacang Namanya Kacang haji Nah setelah buat kacang haji Kita produksi Kita mulai Belajar jualan online Krishna tidak pernah jualan online selama Misalnya belum pandemi Nah Akhirnya pandemi itulah kita belajar online Akhirnya adalah Pemasukan di masa pandemi itu 100 juta per bulan Lumayan lah Daripada 0 Dan saya menjual mobil mewah Kurang lebih 16 mobil mewah Untuk sembaku karyawan saya Selama pandemi Termasuk juga Untuk seluruh Kabupaten sebalik Kita Sebarkan sembaku Dengan Dengan kurang lebih Kilo-kilo Habis 3 miliar Untuk sembaku Di masa pandemi Nah inilah produk saya Yang pertama kali Di masa pandemi Begitu buat kacang haji Karena laku Kita mulai lagi buat Namanya Paisusu haji Dan bulan November ini Kita membangun Pabrik kue terbesar di Bali Dan bisa memproduksi Satu hari 35 ribu Bok per tahun Karena kebutuhan Di Krishna aja Itu 20 ribu Per hari Belum bisa untuk Jualan umum Mohon maaf Bapak dan Ibu Kalau beli paisusu Belum bisa keluar dari Krishna Karena kita baru mampu Produksi satu hari 15 ribu Tetapi Desember nanti Kita udah bisa produksi Satu hari 35 ribu Bok per hari Inilah Paisusu haji Dan di masa pandemi Kita udah mempunyai Kurang lebih 14 varian produk Ada paisusu haji Ada kacang haji Ada bali durian crispy Ada bali mudana crispy Ada pia haji Ada pia crispy Pia kukus Dan bagpia Dan lain-lainnya Artinya Pandemi Membawa berkah Buat Krishna Terima kasih 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 Terima kasih.